it's you, it's always you met a lot of people but nobody feels like you so please don't break my heart don't tear me apart i know how it start trust me i've been broken hello assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya di channel aku pujinurhayati sharing lagi ya teman-teman untuk aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga dengan 3 orang anak ini sekitar pukul setengah 8 pagi dan ini anak kedua sama si bungsu mau siap-siap berangkat ke sekolah aku lagi ngebajuin ini untuk anak kedua ya dan untuk si bungsu itu kan biasanya suka ikut ya teman-teman ke sekolah tapi untuk sekarang-sekarang dia lagi gak mau pake seragam jadinya dia pake baju sesuai sama dengan keinginan dia aja gitu ya itu juga aku agak gimana ya teman-teman pake gamis kuning, pake kerudung ungu tapi sama aku gak dilarang sih yang penting dia seneng aja dan bisa ikut aja ke sekolah gitu ya teman-teman daripada kalau dilarang-larang nantinya suka ngambek suka malah rewel gitu dan ini mereka berangkat ya sama pengasuh ke sekolahnya dan aku ini masuk lagi ke rumah ada beberapa yang mau aku kerjakan hari ini salah satunya adalah ngebongkar hasil belanja bulanan kemarin ya teman-teman kalau habis belanja aku tuh biasanya gak langsung ngebongkar ya paling anak-anak dulu ngambil cemilan-cemilan yang udah dipesan sama mereka sementara untuk unboxing yang lainnya suka dibesokin gitu dan teman-teman sebelum aku ngebongkar belanja bulanan ini aku mau unboxing dulu paket dari Miko Alhamdulillah ini barangnya datang semalam ya jadi belum sempet aku unboxing juga dan baru sekarang ini aku sempet ya teman-teman untuk produk dari Miko ini packingannya pasti udah aman banget karena aku udah beberapa kali beli produknya itu bener-bener gak ada yang rusak sedikitpun ya packingannya ini terdiri dari 2 box atau 2 kardus ya teman-teman nah ini untuk kardus pertama juga sangat tebal dan untuk kardus yang keduanya ini sangat estetik gitu ya teman-teman jadi bisa dibikin atau dibuat untuk kado gitu ya kalau misalnya ada teman yang menikah ataupun kado untuk teman yang lagi belajar memasak ya dan seperti yang kalian lihat pada box ini itu isinya adalah premium non-stick work dari Miko dari kardusnya aja udah terlihat bener-bener cantik jadi aku juga ini udah gak sabar banget pengen ngebuka box keduanya boxnya ini bener-bener rapi dan terkunci dengan aman ya teman-teman gak ada penyok-penyok sedikitpun nah ini ya teman-teman untuk packingannya ada juga ini dilapisi dengan gabus gitu ya ini gabusnya warna hitam bahannya ini elastis gitu ya teman-teman kayak karet dan ini ya teman-teman untuk isi dari dusnya ini ada greeting card seperti biasa ya suka dapet seperti ini lalu ini juga ada panduan pemakaian work pennya dan langsung aja ini aku buka untuk gabus hitamnya ya teman-teman aku bener-bener seneng banget ya karena produk ini udah lama banget jadi inceran ya aku suka banget produk-produk dari Miko karena bener-bener premium gitu ya nah ini untuk isi dari kardusnya tadi ada tiga item ya yang pertama ada worknya untuk worknya ini desainnya sangat estetik ya teman-teman aku pilih yang warna pink jadi perpaduan warna yang bener-bener cantik antara pink sama rose gold untuk pilihannya ada tiga warna ada warna putih, pink sama ungu ya ini terbuat dari granit greblon C3 plus dan dilapisi enam lapis granit sehingga anti gores, anti lengket dan awet juga lalu ini untuk pegangan atau gagangnya terbuat dari titanium hollow yang anti panas, anti karat, anti gores dan juga anti korosi untuk pegangannya juga ini sangat nyaman dipegangnya ya teman-teman apalagi nanti pas saat masak dan premium non-stick work ini bisa dipakai fleksibel ya jadi bisa dipakai di kompor induksi ataupun kompor gas juga diameternya ini lumayan besar ya teman-teman ini 30 cm jadi kalau mau masak untuk acara-acara besar atau yang dihadiri banyak orang ini pas banget nih pakai work dari Miko ini dan untuk item yang kedua ini ada tutupnya ini terbuat dari kaca yang sangat tebal ya teman-teman lalu di samping-sampingnya ini memakai silikon dan untuk perpaduan warnanya juga bagus banget silikonnya warna pink lalu ini untuk gagang atau pegangannya ini terbuat dari titanium hollow ya sama kayak tadi untuk worknya juga anti panas, anti karat, anti gores, sama anti korosi sehingga nyaman banget untuk dipegang dan karena samping-sampingnya ini terbuat dari silikon jadi aman banget kalau jatuh jadi ini lengkap ya udah sama tutupnya nggak worknya aja dan untuk item yang ketiga ini adalah untuk ngebersihin worknya ya teman-teman jadi ini ada dalam satu set juga ini bentuknya gemes banget ya teman-teman perpaduan antara warna putih dan pink juga warnanya bener-bener cantik aku belinya ini dari Sopi ya teman-teman nanti kalau ada yang mau samaan ataupun mau pilih warna lainnya aku langsung aja cantumin linknya ya di description box kalian bisa cek langsung di sana oke teman-teman untuk worknya udah aku simpen dulu mau aku cuci dulu jadi besok mau langsung aku pakai karena udah penasaran banget gitu ya pengen masak pakai work dari Miko dan ini aku lanjut aja karena tadi memang rencananya mau bongkar belanja bulanan ya ini langsung aja aku bongkar sekarang aku ini ada beberapa kresek ya karena kan dipisahin antara food sama non-food juga yang pertama ini aku beli pembalut 2 ya harganya Rp17.900 sama Rp15.300 lalu ini paseo Rp9.600 dan ini untuk montis harganya Rp9.800an ya aku belinya 2 karena lagi ada promo ya teman-teman lalu ini aku juga beli hit harganya Rp19.750 dan untuk repilnya ini harga satuannya Rp14.750 dan ini aku beli sabun es kulin untuk anak-anak harganya Rp21.500 ini untuk sabun mandi gip aku beli 4 harganya Rp2.700an lalu ini aku beli mama lemon Rp13.750 harganya dan ini untuk sampo emeron Rp24.200 untuk sabun colek ekonomi harganya Rp4.850 dan aku juga beli cotton bud harganya Rp4.200 lalu ini untuk UHT Ultra satunya Rp15.750 karena ini lagi harga promo lanjut lagi ini untuk terigu segitiga biru 1 kg harganya Rp13.100 dan untuk gula putih lokal ini setengah kilo atau 500 gram harganya Rp8.950 untuk minyak goreng fortune ini 2 liternya Rp30.950 karena lagi harga promo juga ya teman-teman dan selanjutnya ini untuk masako 100 gram harganya Rp4.400 nanti kalau kurang aku beli lagi aja dari warung dan untuk saus indopood ini Rp6.600 lalu untuk kecap sedap ini Rp9.100 ya aku belinya 2 cuma udah langsung aku pakai kemarin 1 jadi tinggal 1 lagi dan ini ada cemilan kelewatnya sama anak-anak belum diambil lalu ini aku beli teh tongji satunya ini harganya Rp10.950 lalu juga aku beli kental manis ini 2 macam kalau yang putih harganya Rp11.750 lalu kalau yang coklat ini harganya Rp12.250 dan ini untuk peremian ada dari mie sedap sama dari indomie ini harganya pariatif ada yang Rp2.600 Rp2.800 sama yang paling mahalnya Rp2.900 untuk mie gorengnya lalu ini aku juga beli nutrijel harganya Rp5.800 kecuali yang coklat yang Rp6.500 dan ini ada ketinggalan ya cemilan anak-anak ada beberapa ada 3 biji yang ketinggalan dan teman-teman untuk total semua belanjaan aku ini adalah Rp617.298 tapi gak semua di unboxing sekarang ya karena ini udah ada beberapa item yang udah dipake seperti kecap tadi ya terus untuk cemilan anak-anak memang kebanyakannya langsung dimakan saat aku pulang dari belanja ya dan langsung aja ini aku mau beresin hasil belanja bulanan ke tempatnya tapi sebelumnya aku lap-lap dulu ini ada debu-debunya gitu sedikit ya teman-teman dan ada dalam satu kotak ini yang udah dibeli dari warung sama sisa belanjaan yang lalu ya jadi ini tinggal aku tambahin yang kotak yang tadi ini yang dari non-food dulu ya teman-teman jadi kalau non-food disatuinnya sama non-food lagi kalau misalnya yang food atau yang makanan nanti disatuinnya sama makanan lagi jadi jangan dicampur ya teman-teman biar gampang ngebawanya sama biar enggak terkontaminasi juga ya kalau makanan harus benar-benar apik itu ya harus dijauhkan dari yang lainnya dan teman-teman ini untuk pertisuan udah dipakai satu ya di kamarnya si kakak jadi enggak disimpen kesini nah ini untuk pertepungan sama teh sama kecap sama saus aku masukin ke dalam sini ini langsung aku susun juga ini ke lemari ya untuk persediaan satu bulan kedepannya dan kalau ada kekurangan aku suka belinya dari warung ya teman-teman jadi memang belanja bulanan aku itu seperti biasa ya enggak dari satu tempat oke teman-teman alhamdulillah udah beres untuk stok selama satu bulannya ini aku langsung ke dapur dan mau bikin cemilan ya karena si kerucil itu nge-request pengen bikin puding ya teman-teman kebetulan kan nutrijanya ini udah ada ya tadi udah beli ya teman-teman karena stok bulan lalu enggak ada ya udah habis untuk stok bikin cemilannya dan ini aku tambahin juga sama press milk ya teman-teman tadi untuk gula putihnya enggak terlalu banyak karena anak-anak kurang suka gitu ya kalau misalnya pudingnya terlalu manis jadi manis sedikit aja dan teman-teman mohon maaf dari tadi aku belum menyapa ya sama belum mengucapin makasih banyak untuk kalian yang udah mengklik video sederhana dari aku ini mudah-mudahan bisa menghibur dan juga ada manfaatnya dan untuk teman-teman yang baru mampir aku harap kalian bisa berkenan untuk menekan tombol subscribe oke teman-teman ini pudingnya udah mateng dan ditunggu sampai dingin dulu ini langsung aja loncat ke kegiatan sore hari anak-anak ini mau berangkat ke sekolah agama tapi nyemil dulu ini request mereka ya puding stroberi alhamdulillah mereka lahap banget makan pudingnya ya sekian dulu ya untuk sharing aktivitasku kali ini sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh selamat menikmati